Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Finky Suhandi Putri. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mengubah pola pikir dan budaya kerja melayani publik. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat penghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Kemendagri Berahlak Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0 pada tanggal 23 Februari 2022 di Jakarta. Kegiatan acara Kemendagri Berahlak Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0 yang digelar secara luring dan daring di salah satu hotel di Jakarta yang diikuti oleh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP ini berkaitan dengan core values ASN berahlak yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian menyatakan ingin adanya perubahan mindset dan juga budaya di lingkungan Kemendagri dan BNPP. Hal tersebut menurut Tito merupakan arahan dari Presiden untuk melaksanakan revolusi mental. Lebih lanjut, Kemendagri menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja para ASN di lingkungan Kemendagri. Pasalnya Kemendagri memiliki tugas mengurusi 548 pemerintah daerah. Di tengah keterbukaan informasi, praktik-praktik pelayanan yang baik harus dijalankan, termasuk sikap anti-korupsi. Ada perubahan mindset dan juga budaya di lingkungan Kemendagri, BNPP. Ini kan juga arahan dari Bapak Presiden untuk melaksanakan revolusi mental. Khusus ASN ini, saya menekankan untuk di Kemendagri, kunci daripada SDM itu salah satunya perubahan itu harus dilakukan oleh ASN, aparatur si pendegara. Dan saya lebih spesifik, Kemendagri. Kenapa Kemendagri? Karena Kemendagri ini tugasnya bukan hanya internal ngurusin kantor saja, tapi ngurusin 548 pemerintah daerah. Mindset mereka harus kita rubah juga, kita tularkan. Supaya gerakan anti-korupsi, kemudian praktik-praktik pelayanan publik yang baik, di tengah situasi yang sekarang ini makin transparan ya, sosial media yang menguat, civil society menguat. Kalau masih mempertahankan kultur-kultur buruk yang lama, setor-menyetor, pungli dan segala macam, dia akan tergilas. Gilas, harus cepat merubah, beradaptasi pada lingkungan baru. Justru memanfaatkan teknologi itu untuk membuat image yang baik. Dan tadi, kita bersyukur jadi ASN, kita nggak masih banyak saudara-saudara kita yang nganggur sekarang karena pandemi. ASN kan jalan terus, gajinya jalan terus, tunjangannya jalan terus. Sebagai, jalanin jalan terus. Syukuri, jangan lagi ngane-ngane. Sehingga tadi pesan saya yang terakhir tadi, kalau diajak berbuat buruk, jadilah safety player. Tapi kalau mau diajak berbuat baik, jadi risk taker. Berani ngambil risiko untuk kebaikan. Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Hunto Yungo, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri bisa segera diimplementasikan, bukan hanya di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa saja. Diharapkan indeks implementasi berakhlak untuk pegawai yang ada di Kementerian Dalam Negeri ini bisa meningkat dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan untuk Dirjen Bina Pemerintahan Desa ini bisa diterapkan dengan benar dan akan diimplementasikan bukan hanya untuk Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, tetapi juga sampai dengan perangkat yang ada di tingkat desa. Semoga lewat kegiatan ini, secepatnya kita akan melaksanakan di tingkat Direkturat Jenderal Pemerintahan Desa. Di lain sisi, Mendagri berharap gelaran kemendagri berakhlak transformasi budaya kerja di era 4.0 tidak hanya sekedar seremonial, tetapi sebagai momentum untuk berbenah dan intropeksi diri bagi para ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP. Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.